Anak ini tuh sekolah selalu pake topeng kelinci kayak gini guys ini kira-kira kenapa ya? Apa itu lambang kelinci setan? Jadi anak ini tuh baru aja dimasukin sama mamahnya ke sebuah sekolah nih Gurunya juga sempet bingung, nih anak kok pake topeng ya? Tapi karena anak ini gak mau sama sekali lepas yaudah akhirnya dibiarin Akhirnya masuk kesini walaupun diketawain Dan di belakangnya itu ada anak yang tukang buli akhirnya dibisik-bisikin gitu udah jahat-jahatin Tapi anak ini tetep diem aja karena dia gak mau ngelepas sampai akhirnya topengnya ditarik Sat gitu kebuka Ternyata bibirnya itu ada core-coretan sepido permanen Yang susah banget dihapus akhirnya temen sebelahnya tuh ngeliat kan Temennya yang sebelahnya ini akhirnya ngegambar juga kumis kayak gitu Dan pas temen yang ngikutin satu kelas jadi pada ngikutin tuh ada yang gambar disini Ada yang gambar di deket mata Ternyata anak ini tuh gak pede tadi masuk sekolah gara-gara ya permanen tadi gak bisa dihapus Makanya dia pake topeng-topengan kayak tadi dan sekarang temennya itu buat dia pede Jadi ini bukan kelinci Gimana caranya kolam berenang sekotor ini yang sampe ada binatang-binatang kordok kayak gini jadi bersih kayak gini guys Jadi proses pertamanya itu adalah menyedot air yang tersisa kayak gini pake pompa Sampai akhirnya yang tersisa itu alga-alga kayak gini yang akhirnya nanti dikrok-krokin kayak gini Nah tebelnya alga ini guys yang biasanya bikin kolam tuh airnya jadi warna hijau Biasanya kolam kayak gini tuh udah dibiarin sama yang punyanya bertahun-tahun Tanpa perawatan yang tepat sehingga klorinnya itu menurun Setelah itu hydraulic acid dicampur air dimasukin ke mesin penyemprot yang tekanannya tinggi kayak gini guys Jadinya ya kotorannya hilang semua Nah baru tuh sisa-sisa dari kerak-keraknya itu disedotin kayak gini Dan yang paling penting adalah membersihkan filter Di dalam filter ini itu ada pasir-pasir kayak gini guys Dan mandi pasirnya itu akan diganti sama pasir yang baru Nah untuk maintenance-nya itu gak lupa harus dikasih bubuk-bubuk kimia yang untuk meningkatkan klorin dalam air Jadinya bersih deh kayak gini Siapa bilang makanan jalanan India tuh kotor-kotor kalian belum liat yang ini aja kali Nah mas-mas ini itu jual panipuri guys nih ada mesin otomatisnya juga Jadi itu semacam makanan ringan yang udah terkenal banget di India Kalo kalian nonton film-film India pasti pernah liat deh makanan satu ini nih Nah panipuri ini sering dianggap makanan yang gak higienis Karena biasanya disajiinnya itu sama orang yang gak pake sarung tangan langsung di tangan Apalagi ini kan jenisnya street food jadi tambah gak higienis di pikiran orang-orang Tapi kalian perhatiin deh ini tuh ngisi-isinya aja itu masih pake sarung tangan Wadahnya juga keliatan bersih Nah setelah yang bentuknya bola kayak gini yang tengahnya kopong itu diisi sama isi kayak gini Nanti yang beli itu tinggal pencet tombol yang nanti keluar air Ya nantinya kalian tinggal isi kayak gitu di atas panipurinya Nah sebenernya panipuri ini tuh tergantung wilayah di India Nyebutnya tuh beda-beda ada yang nyebutnya Golgape, Pucke, Tiki Dan masih banyak lagi Supir truk ini gak sadar dia diikutin sama Malekat Maut Sampai akhirnya mobilnya ketabrak Akhirnya dia langsung dilariin ke rumah sakit kayak gini guys Karena udah gak sadarkan diri Tapi disini keadaannya masih hidup dia guys Tapi Malekat Maut gak diem gitu aja kalian liat deh Dia diem-diem menyelinap masuk Karena heran nih orang kok gak mati-mati Akhirnya dia mainin dong alat-alat jantungnya kayak gini Dan bener aja tiba-tiba detak jantungnya itu gak beraturan guys Langsung buru-buru tiba-tiba dokter datang ke ruangan dia Untuk bawa alat pacu jantung Dicoba berkali-kali kayak gini Tapi akhirnya Dia gak selamat Dokter akhirnya udah nyerah dia udah meninggal Dan akhirnya nyawanya dibawa nih Tapi karena nutup pintunya kekencangan Akhirnya alat-alat itu jatuh Malekatnya itu udah mau bawa dia pergi pokoknya Sampai akhirnya nih alatnya muter Dan cairan ini jatuh ke mesin Dan mengakibatkan dia kesetrum Dan karena kesetrum tiba-tiba nyawanya balik lagi dong Ke badannya dan akhirnya Dia selamat gak jadi mati Jasa pembersih karpet yang satisfying banget guys Kalian liat deh Ini warnanya tadinya gelap banget Sampai kelihatannya putih-putih Nah ini akhirnya before after Before after Pertama dicatat dulu nih Sebenernya karpet kalian itu Kondisinya kayak gimana Keparahannya kayak gimana Dan proses apa aja yang harus dilaluin Pertama dimasukin ke alat spin kayak gini nih Yang nantinya kan memutar Dan ngeluarin debu-debu yang besar-besar Nah kan yang tadi belum kelar Akhirnya didorong-dorong nih Pake alat ini Ditambahin air Ini tuh ngilangin noda-noda Minyak, kotoran Dibantu juga sama high pressure air kayak gitu Nih ya yang hijau-hijau Itu sebenernya warnanya abu-abu loh Tuh liat Bisa kayak gitu Dan ini biasanya disarankan Untuk dibesihkan Tiap 3 tahun sekali Dan setelah itu baru nih Pake pewangi Pake sabun Dan nanti akhirnya dikeringin Dan ini tahapannya gak sebentar loh Ini bisa makan 2-3 minggu Satu karpet Dan warnanya bisa dibenerin kayak gini Kalau udah rusak Foto-foto yang terlihat normal Namun menyimpan sisi gelap di baliknya Part 5 Kalau kalian perhatiin ini Cuman kayak foto Suami, istri Biasa aja kan Tapi kalian perhatiin bener-bener Di foto istrinya deh Jadi wanita yang ada di foto ini Aslinya udah meninggal Foto ini diambil oleh suaminya 2 hari setelah meninggalnya istrinya ini Karena di abad 19 sampai 20an dulu Itu dianggap berfoto sama orang yang sudah meninggal Terutama keluarga Itu hal yang wajar Ini adalah foto Regina Kay Walters Yang diambil oleh pembunuhnya Beberapa saat sebelum dia dibunuh Dan pembunuhnya ini seneng banget Untuk memanfaatkan korbannya terlebih dahulu Dengan cara didandanin Rambutnya dipotong Dipakein dress Dipakein sepatu Layaknya mau pergi ke pesta Dan dia difoto Dalam keadaan ketakutan kayak gini Ginny Wiley Dikurung sama orang tuanya Selama 12 tahun Tanpa keluar rumah sama sekali Gak bisa ngomong normal Baca apalagi nulis Dan berpilaku Seperti binatang Siapa yang pernah makanannya jatuh Terus bilang Belum 5 menit ah Ambil lagi Kalau di Indonesia sih terkenalnya Belum 5 menit ya Tapi di luar negeri itu 5 detik justru Atau nama lainnya 5 second rules Survei dari 2000 orang 79%nya itu mengatakan Kalau misalkan jatuh Emang belum 5 detik Gak masalah Mereka bakal ngambil lagi kok makanannya Karena mereka nganggep Masih bersih kok Tanggung Tapi menurut sebuah penelitian Di Amerika Serikat Makanan itu bisa langtung Terkontaminasi bakteri Walaupun jatuhnya Cuman 1 detik Faktor kelembapan Jenis permukaan Durasi jatuhnya makanan Itu semua berkontribusi Terhadap kuman-kuman yang masuk Yang nantinya bisa berakibat Kepada penyakit-penyakit Kayak diare Sakit perut Muntah-muntah Dan bakteri-bakteri yang bisa masuk Itu diantaranya Kayak E. coli Salmonella Dan masih banyak lagi Youtuber asal Amerika ini Nipu satang di Bali Guys Parah banget Jadi 2 Youtuber asal Amerika ini Namanya Joseph Palerlin Sama si Lisha ini Itu bikin konten gitu Yang nantinya diapet Ke Instagramnya Jadi ceritanya mereka tuh Mau masuk ke tempat belanja gitu Di Bali Cuman gak boleh masuk Kalo gak ada pake masker kan Si Lisha ini gak pake masker Dan akhirnya maskernya digambar Pake face painting kayak gini nih Jadi kayak biru-biru Pake masker gitu Dan pas masuk ke pintu Ketemu satpam Ternyata satpamnya itu Gak terlalu merhatiin nih Dan akhirnya ngebiarin dia masuk Dan kabarnya gak cuman Di upload di Instagram doang Katanya tuh udah di Facebook Dan akhirnya Ini diviralin juga nih Sama orang Indonesia asal Bali Dan akhirnya Dua YouTuber ini Membuat permintaan maaf Yang disertai Klarifikasi gitu-gitu deh Nih tuh liat Akhirnya dimaafin deh Ceweknya tuh ditinggalin Selamat tunangannya Gara-gara mukanya itu Dicorek-corek Jadi kayak wanita tua Jadi gak cantik lagi Jadi ini kejadiannya di China Dan dia itu mau Foto pre-wedding guys Jadi sebelum nikah gitu Nah pas mau foto pre-wedding Cowoknya udah siap Dua rapi kayak gini Ceweknya malah nyorek-nyorek mukanya Jadi make up kayak orang tua 60-70 tahunan gitu Ceweknya bilang Kalau kamu emang cinta sama aku Dan pengen nikah sama aku Pasti kamu rela Kalau kita foto pre-weddingnya Dengan muka aku yang kayak gini Jadi maksudnya tuh Dia mau menerima Walaupun dia udah jelek sekalipun gitu Nah tapi si cowoknya tuh Gak mau Kalau foto pre-weddingnya Harus mukanya dicorek-corek kayak gitu Ceweknya ini maksa Tetep harus mau Demi membuktikan cintanya Si cowok ini katanya Karena kesel si cowoknya Gak diturutin Sampai akhirnya cowoknya udah pergi Dan tinggalin ceweknya Kayak gini aja di pinggir jalan Jadi menurut kalian Siapa yang bener Siapa yang salah nih